Ya pemirsa, kami lanjutkan dengan berita berikut ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali melanjutkan sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin. Dalam sidang dengan terdakwa Jessica Wongso itu, Jaksa memutar rekaman CCTV yang berisi adegan sejak Jessica memesan kopi hingga Mirna meregang nyawa. Rekaman CCTV yang diputar Jaksa merupakan salah satu alat petunjuk dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Wongso. Saat rekaman CCTV diputar, Jaksa penuntut umum Ardito Muardi juga meminta saksi kunci, Hani Juwita, menceritakan detik-detik jelang kematian Mirna. Dalam kesaksiannya, Hani menceritakan bagaimana mereka membuat janji hingga akhirnya bertemu di Cafe Olivier di kawasan Grand Indonesia. Di depan hakim, Hani mengaku sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna dan menurutnya rasa kopi itu aneh serta panas menyengat belidah. Setelah mendengar keterangan saksi kunci, sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang. Tidak, saya yakin itu sangat selesai. Tidak, saya yakin itu sangat selesai. Tapi yang paling terasa meluang dari di dalam. Jadi waktu serangan itu sempat rasa terlalu pengorokan ya? Saya tidak perhatikan pengorokan tetapi di mulut.